assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wikwik judulnya thumbnailnya pelihara babi ya muslim ya saya pelihara babi guys jadi babinya itu namanya guinea pigs nah ini saya pelihara babi jadi guinea pig adalah babi dari guina ya jadi ini kenapa dinamakan guinea pig saya juga tidak tahu mungkin asal-usulnya dari guinea seperti itu ya daerah di amerika bagian selatan kalau tidak salah ya nah ini seperti ini anak kecil saya guys ini masih hamil jadi tinggal satu ini lagi yang belum lahiran yang lainnya sudah lahiran tapi ada beberapa lagi yang masih humble guys jadi untuk pelihara marmut itu sangat gampang dan sangat cepat sekali ya tadinya saya punya empat ternyata ketika lahiran ada yang anak ketiga ada yang anak dua kemudian setelah itu lahiran-lahiran terus ya banyak sekali jadi untuk muslim halal ya untuk pelihara babi ini tapi bukan babi yang banyak yang ini ya yang iya tapi babi yang ini yang halal untuk dipelihara dan ini katanya juga guys ini enak sekali rasanya untuk dimakan itu dibikin ricah-ricah saya tidak pernah makan ya karena ini unyu-unyu sekali ya kalau dimakan itu lucu kasihan jadi saya suka sekali dengan yang ini ini juga punya saya cinta sekali enggak berontak-berontak jadi kalau berontak ya di lus-lus ini guys jadi kalau misalnya kalian punya marmut yang berontak-berontak ya oke marmutnya jangan di lus-lus ya guys jadi ini marmut saya juga jarang sih sebenarnya di lus-lus cuma terkadang saya pakai dia shooting kayak gini saya pegang-pegang jadi dia agak jinak terus dia ini nah jadi ini aman lah untuk anak-anak atau untuk kita ya jadi kita bisa memandikan dia kalau misalnya ini bau itu bisa dimandikan pakai dan apa sampo sampo kucing juga nggak papa ya guys jadi beli sampo kucing aja harganya sekitar Rp15.000 atau Rp20.000 saya nggak tahu juga saya udah pernah beli guys sekitar Rp20.000 guys dan juga marmut ini atau guinea pig ini sifatnya suka makan ya guys jadi kalau misalnya kalian beli harganya kalian beli harganya marmut atau guinea pig ini big ya babi ini kalian harus siapkan untuk makanannya yang lumayan banyak walaupun makannya tidak dimakan terlalu diberserakan tapi kadang-kadang dia suka makan makanan yang sudah tidak layak pakai artinya sudah agak kering-kering gitu guys jadi masih dimakan sama dia Oke begitulah guys untuk hari ini videonya ya tentang babi guinea kita akan bertemu di video selanjutnya ya jangan lupa like subscribe dan komen tentang marmut ya jadi tentang kini pikir ini ya tentang babi kecil ini ini babi guinea ini silahkan kalian juga kalau mau bertanya saya tentang seputar marmut atau seputar gini pikir kalian bisa comment dan juga bisa kunjungi IG saya di ikannya di sini ya ini ikannya ya ada IG nya untuk marmutnya jadi semua tentang marmut ya jadi jangan jangan lupa ya guys untuk follow IG saya juga ya subscribe jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya dapat update terus dari saya tentang video ini Oke salam wikwik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salam wikwik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh